DuiArsana.com Sekarang kita akan membuat sebuah aplikasi Android sederhana Yaitu yang menampilkan tulisan Hello World pada HP Android tentunya Sekarang langsung saja kita buka aplikasi Tuh, bukan buka Facebook ya Sekarang kita buka aplikasi DLP Aplikasi DLP ini kita gunakan nanti untuk membuat sebuah aplikasi Android tentunya Tidak hanya aplikasi Android, iOS pun bisa Dan juga desktop pun bisa Versi DLP, Mbk.Drill Ride Studio adalah X5 Jadi yang terbaru, rilis beberapa minggu lalu dari video ini di-publish Mari kita tunggu Kamu bisa langsung download aplikasi Red Studio XI DIMA Karena ini sudah support untuk aplikasi Android Nah, sudah terbuka Di sini saya menjalankan aplikasi ini pada sebuah netbook Jadi bukan sebuah notebook Tapi netbook Dengan aplikasi Eh, aplikasi processor Celeron Dan sekarang Untuk pertama-tama Mari kita klik dulu file New Dan kita pilih di sini adalah FireMonkey Mobile Application Oke, kita pilih Dan di sini saya akan memilih sebuah aplikasi yang blank Jadi yang kosong Lalu kita oke Ya, saya tunggu sebentar Nah, ini adalah template dari Ininya Mobile aplikasinya Jadi Kamu bisa memilih template-nya Mau yang Nexus 10 Mungkin terlalu besar Saya lebih suka Nexus 4 Oke, orientasinya mau seperti ini atau seperti tadi Tidak masalah Nah, sekarang saya akan tambahkan tombol Mari kita tambahkan tombol Bukan botol Di sini kita akan ketikkan tombol Bahasa Inggrisnya adalah button Kamu bisa mencari button tersebut di standar Nah, di sini banyak ada checkbox, radio button Dan kita lihat di sini Panel Oke Oke, mari kita tambahkan panel dulu Kita tambahkan di sini Tambahkan panel Mungkin memanjang di sini Agar lebih asik Buka kelihatan ya Ya udah Mending gak usah aja ya Sekarang Kembali ke jalan yang benar Kita akan cari button Jika kamu bingung Bingung di mana buttonnya ini Aduh, tolong Aduh, tolong Ada, nih, pak, corner button nih Aduh, tolong Mana-mana Aduh Ketik aja di sini Button Maka akan keluar seperti ini Dan klik dua kali Atau klik drag Bawa ke sini Nah, seperti itu Kita akan perlu Sebuah lagi button Jadi saya akan ketikkan lagi Kamu bisa mendrag lagi Atau Hanya sekedar copy paste Begitu Di sini Ada dua button Oke, udah bisa dilihat Atau kamu bisa Meng-copy-nya Dengan meng-klik dulu Lalu ctrl copy Dan ctrl V Untuk paste Nah, anjing saya mulai Nah, sekarang Mari kita ubah dulu tulisannya Ini dengan nama Button 1 Kita belas Di sini Nah, di sini Text-nya kita ubah Saya akan tuliskan di sini Tampil Enter Lalu button yang ini Saya akan tuliskan Hilang Oke Saya kembali ke button yang ini Kita cari Name-nya Di sini Name-nya Bukan text-nya Tapi name Kita akan ubah Menjadi Tampil juga Tampil Lalu Yang hilang Jika kita akan ubah Menjadi Hilang Name ini Terserah kamu mau Memberikan nama apa Tapi name ini Harus kamu ingat Untuk Pembuatan coding Gitu Gitu Super sekali Sekarang kita akan mencari Sebuah label Label itu apa Ya, label itu adalah Sebuah tulisan Jadi saya akan menambahkan Sebuah label di sini Oke, saya taruh di sini aja Seperti itu Lalu Name label ini Akan saya ganti Namanya Name-nya Tulisan Oke Sedangkan Sedangkan text-nya Mari kita Ke text-nya Text akan kita hapus Gitu Jadi pada saat kita enter Dia akan menghilang Tidak apa-apa Nanti kita akan menuliskan Hello World Pada label tersebut Dan sekarang Font Font saya ubah menjadi Ukuran yang lebih besar Sini kita klik Font Mont maklum Netbook saya agak lambat Lalalalalala Ah, ini dia Saya akan Besarkan Sekitar 28 Oke Dan Mungkin untuk Uji coba pertama Kita isikan Text-nya Hello World Jadi Kurang panjang ya Jadi kita panjangkan Nah, seperti itu Nah, sudah Sudah cukup panjang Jadi sekarang kita hapus Nah Nah, menghilang Oke Sekarang Saya ingin Membuat Sebuah Apa ya Ya Begini dah Apa yang saya inginkan Jika mengeklik Tombol tampil Maka Tulisan Hello World Akan tampil Dan Jika saya Pencet tombol Hilang Maka Tombol Eh, tombol Tulisan Hello World Akan hilang Nah, saya akan membuat Seperti itu Sekarang Mari klik Dua kali Di tombol tampil Titik Nah Maka akan muncul Seperti ini Oke Kita lihat Tadi label Dari Hello World itu Yang sudah kita hapus Itu bernama Tulisan Maka kita ketik Disini Tulisan Ups Hurufnya harus Sesuai ya Tulisan Tulisan Dot Tidak muncul Tulisan Tidak muncul ya Tulisan Tidak muncul ya Tulisan Tidak muncul juga Kita lihat Namanya Apa sih namanya Tadi Tulisan Ternyata saya salah tulis Kita ganti Tulisan Maklum Programmer Amatiran Jadi klik tampil Sekarang mari kita Tulisan Dot Text Atau secara cepat Seperti yang tadi saya bilang Pada saat mengetik Tool Klik Control Beserta Spasi Maka dia akan muncul Seperti itu Tinggal kita pencet Titik Tulisan Eh kok tulisan Text 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 ya Tulisan dot text Artinya Text pada label tulisan tersebut Akan kita isikan Titik 2 sama dengan Dengan karakter Hello World Gitu Diakhiri dengan Titik koma Nah Jadi Pada saat kita Ngeklik tombol Tampil Maka Tulis label tulisan Dot text Text pada label tulisan Akan berisi karakter Hello World Nah Begitu Sekarang Kembali ke Design Dengan menekan tombol F12 Tit Nah Tombol hilang ini Jika saya klik Saya harapkan juga akan Menghilangkan tulisan Hello World Jadi sama saja Kita klik lagi dua kali Jadi kita Lagi Tulisan Dot text 2 sama dengan Karakter kosong Gitu Jadi pada saat kita Ngeklik tulisan hilang Label tulisan Dot text Atau text pada label tulisan Akan diisikan dengan Karakter yang kosong Begitu Jadi Tidak tampil Nah Kembali ke F12 Jadi sudah Begitu saja Lalu Kita akan Compile Disini bisa Dengan cara Shortcut F9 Saya lebih suka Klik Jadi diklik Dia akan Mengcompile Program tadi Dan Mendeploynya Menjadi sebuah APK Yang nantinya Bisa kita copy Ke Android kita Kalau Emulator Pada laptop Kamu itu Lelet Lelet Kebetulan Disini Lelet 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 Jadi saya siapkan Disini Saya akan menyalakan Kamera dulu Tunggu sebentar Selagi Mengcompile Disini Lelet 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 Sedang Deploying Sekarang Saya akan Menghidupkan Kamera Tunggu Sampai Dia menyalakan Emulator Oke Pada saat Pertanyaan Selected Emulator Is not Running You want To start Yes Oke Saya akan Coba Untuk Menyalakan Emulator Saya Yang saya Beri nama Tes Emulator Ini Bisa Include Dalam Instalasi Delpy Xe5 Oke Kita tunggu Dia Sedang Launching Tes Nah Sekarang Kamera Sudah Beralih Ke Ini Nah Sekarang Kamera Sudah Beralih Ke Ini Ke Apa Apa Namanya Ini Ke Handphone Saya Oke Kita lihat Disini Oh Bukan ini Ini kita Minimize Dulu Ya Nah Dia sedang Berusaha Untuk Launching Tes Oh Ini yang tadi Ya Kita Pause Terus dulu Nah Nah Dia sedang Sekarang Dia sedang Berusaha Menyalakan Emulator Agar Agar Tidak Lama Menunggu Emulator Langsung Saja Kita Ke Ke APK nya Jadi Kita akan Mengambil APK nya Langsung Dimana APK nya Kita Cari Di My Document Lalu Red Studio Kita Ambil Di Project Lalu Android Dan Debug Project Satu Bin Nah Ini Kita Lihat Ini Dia APK nya Project Satu Dot APK Oke Bisa Dilihat Maka Sekarang Saya Ambil Sebuah Handphone Android Android Sini Saya Pake Handphone Smart Penyimpanan USB Maka Disini Akan Saya Copy Klik Kanan Copy Lalu Disini Tunggu Sampai Memori Memori Handphone Saya Terdeteksi Oke Sudah Terdeteksi Lalu Klik Kanan Saya Akan Paste Disana Paste Oke Oke Sudah Oke Maka Sekarang Kita Copot Saya Akan Mencari Aplikasi Yang Tadi Saya Sudah Buat Tentunya Saya Kembali Kesini Dulu Saya Buka File Explorer Tunggu Sampai Menyiapkan Kartu SD Dulu SD Card SD Card Kita Lihat dulu Disini Ternyata Androidnya Masih Startup Sementara Dia Loading Kita Cari Disini File Manager Bukan Apa itu File Explorer Lalu Bagian SD Dan Cari Project 1 Project 1 .apk Oke Pasang Saya Akan Merancang Project 1 Yang Tadi Kita Buat Ini 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 Nunu 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 Nini 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 Wah Panjirino Nenek Nenek Kita Tunggu Sambari Menunggu Dia Ayo Yang Mana Di Mana Ayo 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 Yang Saya Pake Ngerekam Ini cũng Android . Nen kenapa ya lama ya berkunjung ke duwiarsana.com 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 kita taruh disini dulu kita lihat dikit panjarino yuk ini panjarino net-net sudah ada ethernet sealnya nah, sudah selesai oke, aplikasi terpasang selesai sekarang kita ke menu karena kita tadi tidak menyetting icon maka icon akan seperti firemonkey oke, ini project 1 tit dia akan membuka oke kita geser dulu karena desainnya sesuai dengan itu geser, ting nah, seperti ini tampil, hilang sekarang saya akan menekan tombol tampil dulu kalian jelas melihatnya saya akan menekan tombol tampil ting yang tampil adalah hello world tapi disini tulisan terpotong karena ukuran font tadi kita besarkan dan kita klik hilang hilang tampil tampil hilang tampil tampil hilang tampil hilang tampil hilang tampil di program hello world yang baru pertama kali saya buat karena di lebih baru pertama kali juga saya install isi 5 jangan lupa nanti labelnya itu dibesarkan karena tadi font kita besarkan agar tulisan hello world benar-benar kelihatan oke duwiarsana.com itu program hello world nah, source code bisa di download di duwiarsana.com selamat menikmati